Inilah sosok Rinto Katana, sopir bus Handoyo yang kecelakaan maut di Tol Cipali, ternyata masih muda, diduga lakukan kelalaian, belakangan kasus kecelakaan bus Handoyo yang menewaskan 12 orang di Tol Cipali tengah jadi sorotan, peristiwa tragis itu terjadi tepatnya di KM72 Tol Cikopo, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat, 15.12.203, sore hari. Rinto mengemudikan bus bernomor polisi A7626OA dan mengangkut sekitar 22 penumpang terguling di Tol Cipali, akibat kecelakaan tersebut, 12. Penumpang tewas dan 10 penumpang lainnya mengalami luka-luka, termasuk Rinto Katana, sopir bus Handoyo itu sendiri, beruntungnya, kondisi sopir bus Handoyo dalam kecelakaan tersebut mengalami luka ringan. Tak sedikit publik menduga sosok sopir yang bertanggung jawab menjalankan armada bus tersebut, Lalu, seperti apa sosok Rinto, sopir bus Handoyo yang mengalami kecelakaan di Tol Cipali tersebut, sang sopir bus Handoyo yang mengalami kecelakaan maut di Tol Cipali itu bernama lengkap Rinto Katana. Diketahui Rinto menjadi satu di antara sopir bus Handoyo yang kecelakaan di Tol Cipali, saat kejadian, ternyata Rinto bertugas sebagai sopir kedua, dilansir dari tribun Trends, ternyata Rinto. Terbilang masih muda, diketahui Rinto berusia 28 tahun, Rinto berasal dari Purworejo, Jawa Tengah, dilansir dari berbagai sumber, Pobus Handoyo merupakan salah satu perusahaan otobus berada di Magelang. Jawa Tengah, bus yang dikendarai Rinto itu melayani perjalanan rute antar provinsi dan antar kota, seperti Pulau Jawa dan Sumatra, pada Sabtu, 16 Desember 2023, pagi, pihak kepolisian sudah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Dari pemeriksaan dan olah TKP tersebut, polisi pun menduga sosok sopir bus Handoyo bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut, hal itu lantaran diduga kecelakaan maut bus Handoyo itu karena human error dari sang pengemut.